Saudara kita awali kompas, jumlah dengan informasi pertama. Seorang pasien dalam pengawasan atau PDP COVID-19 di Probolinggo, Jawa Timur berontak dan mencoba kabur saat isolasi di rumah sakit. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, petugas akhirnya memperbolehkan pasien tersebut pulang untuk isolasi mandiri di rumahnya. Seorang PDP COVID-19 berusia senja ini berontak dan mencoba kabur dari ruang isolasi rumah sakit umum daerah Tongas, Kabupaten, Probolinggo. Dua orang sekuriti tidak kuasa mencegah sang pasien dan membiarkannya keluar ruang isolasi. Video ini direkam oleh petugas medis pada Jumat sore dan dalam sekejap viral di media sosial. Pasien yang berontak berasal dari kecamatan Wonomerto. Ia sempat dirawat di RSUD Dr. Muhammad Saleh, Kota Probolinggo. Namun karena berKTP Kabupaten, ia kemudian dirujuk ke RSUD Tongas. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, tim Satgas memutuskan memulangkan pasien ke rumahnya untuk menjalani isolasi mandiri. Tim Satgas juga akan mengawasi rumah pasien agar tidak kontak dengan warga lain. Pasien tersebut masuk kategori PDP karena mengalami sesak nafas dan sempat demam. Dari hasil repites, ia diketahui reaktif. Jadi karena gula darahnya rendah, sama darah tinggi. Karena itu eranya COVID, dironsenlah, paru-parunya rotok-kotor, dipindipikanlah dia. Habis itu dirujuk ke Tongas. Setelah ditongas, namanya masyarakat di desa, dia mikir botolnya turung mari. Ini asli ya, botolnya turung mari jadi temperamental. Akhirnya dia mau mendobrak sekali matem. Kita berpikir sebulan, dipikir ada gangguan jiwa. Tapi kita lihat, ternyata bukan normal. Hingga minggu sore tercatat ada 25 pasien positif corona dan 51 PDP di Kabupaten Probolinggo. Babul Arifandi, Kompas TV Probolinggo, Jawa Timur.